Pada saya, dari segi tiga benda ini, memang ternyata di Aris gagal. Saya mau jawab ini, Aris, sebenarnya yang patut jawab ini adalah rakyat sahabat. Tapi oleh kerana saya sudah ditanya, bolehlah saya bagi pandangan ya. Pandangan yang ikhlas dan juga pandangan yang tidak berat sebelah. Saya berpendangan begini, Aris ya. Kalau tidak ada keluhan-keluhan rakyat, contohnya. Masalah air, masalah jalan raya, masalah elektrik yang selalu dicatuh. Dan ini adalah satu pendanda aras sebenarnya. Ini antaranya lah, satu pendanda aras yang boleh menunjukkan sama ada kecekapan kerajaan yang ada sekarang ataupun tidak. Pada saya, dari segi tiga benda ini, memang ternyata di Aris gagal. Untuk menyelesaikan tiga perkara asas ini. Betul, mungkin perkara ini daripada dulu lagi. Dulu. Daripada dulu, dari zaman-zaman dulu mungkin ada juga masalah air, ada juga masalah elektrik, ada juga masalah jalan raya. Tetapi masalah ini tidaklah seteru yang berlaku sekarang. Tidak ditangani dengan baik. Sebenarnya, bagi saya, sekarang kerajaan di Aris umumkan berbilion-bilion. Ada pendapatan yang berbilion-bilion. Walaupun pendapatan itu sebenarnya hasil daripada usaha warisan dulu. Saya di Kementerian Kewangan, saya tahulah. Kalau mau berdebat pasal ini, saya welcome lah. Siapa-siapa daripada Kementerian Kewangan, saya welcome. Untuk berdebat berkenaan dengan hasil daripada cukai jualan ini. Saya tahu sumber A, sumber utama pendapatan negeri adalah satu, royalti, dua, cukai petrolium ini. Ketiga, cukai jualan kelapa sawit, dan yang lain-lain adalah yang lain-lain. Tapi hasil utama ini dua lah. Tiga, royalti petrolium, cukai jualan petrolium, dan cukai jualan minyak sawit, CPO. Ini adalah antara tiga income-nya. Saya masih ingat dulu, masa kita jadi kerajaan, bila mana ada kontrak-kontrak yang tidak menyebelahi kepada kerajaan negeri, khususnya dalam outsource jabatan air juga, loji-loji rawatan air ini dioutsource kepada syarikat luar, syarikat swasta, yang menelan belanja lebih kurang satu tahun 200 juta, kalau tidak silap saya. Tetapi, bila mana kerajaan warisan mengambil ahli, kita terminate semua. Kita terminate semua kontrak-kontrak konsesi ini, dan kita berikan kembali kepada jabatan air. Dan itu kita boleh save banyak, sebanyak, lebih kurang 160-170 juta, kalau tidak silap saya, saya masih teringat. Lebih kurang 100 juta lebih ke atas. Kontrak ini selama 25 tahun. Sudah berjalan, kalau tidak silap saya, mungkin 6-7 tahun sebelum kami mengambil ahli kerajaan. Tapi kita boleh save berapa banyak, bayangkanlah. Betul, ada juga orang menyatakan, oh, karena gara-gara warisan terminate kontrak tersebut, kita terpaksa bayar 300 juta pampasan kepada kontrak-kontrak tersebut. Betul, saya setuju. Tetapi, 300 juta itu dibandingkan dengan kontrak yang begitu panjang, yang kita boleh rugi berbilion. Jadi, 300 juta itu tidak apalah kita bayar, tetapi kita boleh save dalam jangka masa panjang berapa bilion juit kerajaan. Yang mana kita tengok, sampai hari ini pun masih juga masalah-masalah air ini tidak selesai. Terima kasih.